Halo, jadi untuk ulang tahun keempat Brona sama ulang tahun kedua Prince, rencananya aku mau bikin Popcakes! Apa itu Popcakes? Popcakes adalah cupcake yang aman untuk anjing atau dog friendly ya. Jadi bedanya sama cupcake manusia biasa, itu dia tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya Atau bisa bikin perutnya sakit, kayak misalnya nggak banyak butter, nggak pakai gula, nggak pakai terlalu banyak susu-susuan atau lahan produk susu Mungkin nanti aku akan pakai sedikit sih, karena kalau masih sedikit tuh nggak apa-apa Apakah nanti manusia bisa makan cupcake-nya? Apakah kita bisa makan cupcake-nya? Tentu saja, karena ya gitu bahan-bahannya juga buat kita fine-fine aja Jadi nanti bisa makan, cuma mungkin rasanya agak nggak kayak cupcake biasa lah ya, nggak manis Terus aku rayain bareng, karena memang ulang tahun yang Brona sama Prince itu bedanya cuma 2 minggu Brona 5 Juli, Prince itu 22 Juni Karena mereka berdua sama-sama suka pisang, sama suka peanut butter, atau selai kacang Jadi cupcake-nya nanti itu rasa banana peanut butter! Oke! Yang paling penting untuk diingat adalah, make sure peanut butter-nya itu tidak mengandung silitol Karena silitol itu beracun untuk anjing Oke, resep dan bahan-bahannya nanti aku share juga di description Bahan yang pertama tentunya karena kita mau bikin banana peanut butter cupcakes Jadi yang pertama kita butuhkan adalah, pisang! Oke, kalau misalkan kalian pakenya pisang cavendish yang agak lebih besar dari ini Pisangnya cuma perlu satu sebenarnya Tapi karena aku pisangnya kecil, jadi aku akan butuh kayak 1, 1 per 3 buat adonannya Kita akan butuh peanut butter, atau selai kacang, telur, madu, pakai minyat, sedikit air Itu untuk adonan yang basah Untuk adonan krimnya, yang pertama tepung, tepung terigu, bias aja Sama baking powder untuk pengembangnya, tapi aku nggak punya baking powder Jadi penggantinya baking powder adalah, disini aku punya soda kue atau baking soda Mereka tuh sebenarnya beda Baking soda itu ada di dalam baking powder Supaya soda kue ini fungsinya seperti baking powder Bisa untuk bikin kuenya mengembang dengan baik, dia jadi fluffy Kita butuh sesuatu yang asam Aku pakenya apple cider vinegar, atau cuka apple Karena dia juga sehat buat anjing, kalau kita cuma pakai sedikit Dia nggak akan mempengaruhi warna, nggak akan mempengaruhi rasa Yang penting sesuatu yang asam gitu loh Jadi bisa juga pakai lemon juice, atau air lemon, itu juga bisa Oke, jadi nanti untuk adonan kering, aku pakenya tepung sama soda kue Apple cider vinegar, atau cuka apple-nya aku taruh di adonan basah Nah, untuk bahan-bahan frosting-nya, atau nanti juga pakai topping di atasnya Itu yang pertama, pakai pisang Dua per tiganya inilah, kalau misalkan kalian pakai pisang cavendish biasa, kalian cuma butuh setengah buah Peanut butter lagi, sedikit cream cheese Cream cheese-nya itu supaya teksturnya kayak frosting aja sih sebenarnya Anjing dan kucing itu bisa jadi lactose intolerant Kalau kucing rata-rata lactose intolerant Kalau anjing ada beberapa yang lactose intolerant, nggak ada yang nggak Setelah aku brown-nya nggak lactose intolerant, dia fine-fine aja minum susu Kalau prince mungkin perutnya suka gampang upset kalau minum susu Jadi aku pakai sedikit aja, dan toh ini jatuhnya kayak treat gitu loh Cuma sesekali, dan dalam jumlah yang sedikit Kalau misalkan anjing kalian bener-bener lactose intolerant, nggak bisa sama sekali makan produk-produk susu Minum produk-produk susu, sebaiknya ini di-skip aja, nggak bisa pakai cream cheese Sama aku tambahin ini nih Treat biscuit gitu, ini dari Mr. Lee Bakery Terus lucu banget, ini yang rasa bar banana split Isinya pun banana sama peanut butter Dan bentuknya tuh kayak es krim Jadi lucu banget gitu loh kalau misalkan ditaro jadi topping Right? Jadi itu dia tadi bahan-bahannya Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen Thank you Yay! Mari kita mulai memanggang Cooking Mama! Jago! Kita pernah lihat di video! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton